Pada abad ke-24 sebelum masehi, pasukan yang terdiri dari 5.000 personel tiba di Uruk, Sumer di bagian timur sungai Efrat Selatan Mesopotamia. Tentara ini berasal dari Akkad dan dipimpin oleh seorang penguasa bernama Sargon. Saat itu, Uruk adalah kota terbesar dan termaju dalam peradaban Sumeria. Pada saat itu, peradaban Sumeria bukan kerajaan yang bersatu. Negara kota berdiri secara mandiri, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh penguasa tertinggi Lugalzaksi. Di bawah komando Sargon, bangsa Akkadia berhasil merebut Uruk, kemudian berturut-turut merebut puluhan kota Sumeria lainnya. Saat itu, bangsa Akkadia telah berhasil menaklukan seluruh kerajaan Sumeria dan menggantikannya. Setelah penaklukan, Sargon mendirikan pemerintahan pusat dan memerintah multi etnis Kekaisaran Akkadia. Kekaisaran Akkadia merupakan kekaisaran pertama di dunia. Pusat politiknya terletak di wilayah Iran sekarang.